Intro Inilah DT, salah seorang kompletan pelaku pencurian spesialis rumah kos di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang yang berhasil diringkus oleh tim sak reskim proses Lubuk Begalung pada selasa petang di dadah pegambiran kecapatan Lubuk Begalung, Kota Padang. DT ditangkap berdasarkan rekaman CCTV dari sebuah rumah kos yang berhasil digasak oleh tiga orang kompletan pencuri yang salah satunya adalah DT. Dari rekaman CCTV ini tampak tiga orang tersangkat dengan leluasa memasuki rumah kos hingga ke lantai dua. Tampak satu persatu para pelaku mengecek masing-masing kamar yang berada di sekitar ruang tamu rumah kos mewah tersebut. Sebanyak empat unit handphone berhasil disingkat pelaku dalam waktu singkat. Berdasarkan CCTV tersebut, salah satu pelaku berdasarkan DT berhasil diringkus oleh polisi. Sementara dua orang rekannya yang identitas yang sudah dikantungi polisi sedang dalam pengejaran. Dari pengakuan tersangka, setiap menjalankan aksinya, tersangka terlebih dahulu melakukan penginten terhadap rumah kos atau Wisma yang menjadi targetnya. Sesuatu pelaku mengaku nekat mencuri karena kepepet membayar uang kontrakan rumah yang sudah empat bulan menunggu. Memang untuk tersangka DT ini sudah menjadi spesialis pencurian di rumah kosong yang kebetulan rumah ini merupakan sebuah Wisma atau rumah kos-kosong juga yang kosong. Jadi take outnya dia sudah lama. Kemudian dalam melakukan aksinya, tersangka atas nama DT ini dibantu dengan dua orang temannya. Dijerat oleh pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal lima tahun penjara. Dari Padang, Budi Sundandar, Ainews melaporkan.